Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Muhammad Raidil, berikut catatan redaksi Nyanyian Panasnya Batu Barak Ya pemirsa ribuan warga yang tergabung di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian Memblokir jalan lintas di kawasan setempat Pemblokiran ini juga diwarnai aksi dengan pemasangan tenda Sebanyak 2 unit di tengah jalan RT16, RW05, Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian Beginilah suasana saat ribuan masyarakat melakukan aksi demo di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian Aksi ini dilakukan mengingat masih banyaknya mobil angkutan truk batu bara yang membandel Bahkan tak jarang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat setempat meninggal dunia Dari pantauan di lapangan, aksi dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Satpol BP, dan Dinas Perhubungan Tuntutan aksi ini menyuarakan soal angkutan batu bara yang melanggar aturan Dalam aksi ini, mobil batu bara baik yang bermuatan maupun kosong dilarang melintas Tidak hanya itu saja, mobil yang berplat merah pun juga dilarang melintas Menanggap hal tersebut, Muhammad Rifai, Asisten 1 Setda Batanghari, memberikan dukungan terhadap masyarakat Terkait aksi tersebut agar kendaraan truk batu bara dapat mentahati aturan yang sudah ditentukan Dikatakan M. Rifai kendaraan truk batu bara harus keluar dari mulut tambang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Selain itu, kantong parkir juga harus tersedia Dan jangan ada lagi kendaraan truk batu bara yang parkir sembarangan Kompakan warga Kabupaten Batanghari secara umum Kita berikan aplaus dulu Mengapa demikian? Karena dampak dari kelompok sas batu bara ini juga berdampak bukan seturan seri tadi Juga gelurahan dan desa yang lain di Kabupaten Batanghari Memutuskan kesetakatan bahwa satu yang dihasilkan Jadwal jam mobil batu bara yaitu pukul 18.00 atau pukul 6.00 Itu yang terpaksasin Yang keluar dari mulut tambang Tolong Pak Ya itu yang poin yang pertama Kemudian Harus ada kantong parkir Harus ada kantong parkir Di Ramau Parkir Kemudian berikutnya Tidak ada parkir di Balu Jalan Jika lau Pukul 6.00 batu bara Dibuka masa Maka jangan lagi Konflik batu bara saat ini mulai menjadi perhatian Bahkan anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori juga ikut buka suara Terkait hal ini dan meminta pemerintah Provinsi Cambi Untuk segera mengatasi persoalan angkutan batu bara tersebut Persoalan angkutan batu bara di Kabupaten Batanghari mendapat sorotan tajam Dari anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori Sang legislator yang juga putra Batanghari ini menginginkan ada tindakan jangka pendek Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Cambi Politisi partai Nasdem ini menilai jika hal ini tidak dilakukan Maka dikhawatirkan bisa terjadi konflik sosial di tengah masyarakat Seperti aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Batanghari beberapa waktu lalu Yang ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman hingga muncul konflik sosial Dikatakan Hasbi Ansori pemerintah daerah dan provinsi harus melakukan langkah tegas Agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat Namun untuk persoalan batu bara ini Dirinya mengaku belum melakukan rapat di Senayan mengenai angkutan batu bara dan perusahaan batu bara Bang ini sudah dibicarakan di Senayan mengenai angkutan batu bara ini sudah dibicarakan dari Senayan mengenai angkutan batu bara Kalau pembahasan di DPR RI sudah ada bang pembahasan DPR RI mengenai ini Ini kan pekerjaan di DPR RI kan lain lagi Ini kan harus kebaran biasa Ada, saya mencapai Mampu ya, sebuah aku menurut saat tambang Terus hari yang usia ini tidak jalan cepat Pakir batu bara, yang terjadi 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 batu bara Kalau itu harus jadi kebiaran, aku akibatnya Bisa? Ya, kalau misalnya kita akan cepat ajar ya Ada, diatih Ini banyak Segera mungkin Tidak ada Segera mungkin Kalau ada kebiaran-kebiaran indik Kalau teman-teman bukan-bukan harus jadi kebiar Sebaik tujuh perusahaan batu bara yang beroperasi di wilayah Cambi dihentikan sementara aktivitasnya karena melanggar surat edaran Gubernur Cambi dan surat edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Cambi Ismet Wijaya mengatakan operasional perusahaan tersebut dihentikan selama 60 hari karena melanggar jam operasional dan muata. Angkutan batubara di tujuh perusahaan yang beroperasi di wilayah Cambi kedapatan melanggar surat edaran Gubernur Cambi dan surat edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM tentang jam operasional dan tonase angkutan. Di mana dalam surat edaran Gubernur dan Dirjen Minerba itu jam operasional angkutan batubara di Cambi mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat namun faktanya di lapangan banyak angkutan batubara yang melintas jalan umum di luar jam yang telah ditentukan Selain itu tonase yang ditetapkan setiap kendaraan angkutan hanya dibolehkan 8 ton ditambah berat mobil 4 ton namun banyak angkutan batubara yang membawa muatan batubara hingga 12 ton belum ditambah berat kendaraan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Cambi Ismet Wijaya Senin 13 Juni 2022 mengatakan temuan pelanggaran itu berdasarkan rekomendasi kepolisian daerah Cambi yang menggelar penegakan hukum di lapangan kemudian sanksi penghentian aktivitas sementara ditujukan kepada 7 perusahaan berdasarkan keputusan Dirjen Minerba Pertama PT Asia Mubi Investama Kedua PT Batu Hitam Sukses Kemudian ketiga PT Sudia Global Makmur Kemudian yang keempat PT Dinar Kalimantan Kol Kemudian yang kelima PT Sarolangun Prima Kol Dan ke enam PT Bumi Bara Makmur Abadi Kemudian yang ketujuh adalah PT Jambi Prima Kol Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita harapkan supaya perusahaan yang diberikan sanksi ini segera menuri apa yang dimintakan oleh pihak Dirjen terkait dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan Dan juga kami harapkan dari perusahaan-perusahaan lain supaya bisa mematuhi aturan dan ketentuan yang sudah diketahkan oleh pemerintah khususnya dari Dirjen Merba maupun pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan SEDUJEN maupun SEDU Jambi Selain itu, Ismet juga menghimbau perusahaan-perusahaan batubara di wilayah Jambi agar segera memutasi kendaraannya dari plat nomor luar Jambi ke plat Jambi karena itu menyangkut kebijakan pemerintah Provinsi Jambi di mana jika berplat Jambi maka kendaraan akan diberikan nomor lambu Untuk memastikan tidak ada truk batubara yang mengisi BBM subsidi Tetra Skrimsus, Polda Jambi mengecek langsung di SPBU di Jalan Lintas Batubara Jika terbukti, maka izin pertambangan dan izin SPBU bisa dilakukan pencabutan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kompespol Christian Tori mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan truk pengangkut batubara tidak menggunakan BBM bersubsidi Selain melakukan himbawan kepada super truk angkutan batubara Pihaknya juga mengingatkan agar petugas SPBU untuk tidak memberikan BBM solar bersubsidi kepada truk batubara karena melanggar peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI No. 17 Tahun 2019 Kompespol Tori menegaskan jika angkutan batubara terbukti mengisi BBM bersubsidi Maka pihaknya akan melakukan penelusuran terkait pemilik tambang batubara Sehingga bisa dilaporkan ke Kementerian ESDM untuk melakukan pencabutan izin pertambangannya Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap SPBU Jika terbukti memberikan BBM solar bersubsidi kepada angkutan batubara Maka pihaknya akan merekomendasikan sanksi berupa penutupan SPBU ke Pertamina Pada mobil-mobil yang mengangkut batubara Jadi kita pertegas kita ingatkan kembali Bahwa untuk mobil-mobil truk yang mengangkut batubara Tidak dibenarkan, saya sudahkan aturan Mengisi atau menggunakan BBM subsidi atau dalam hal ini minyak solar Ya apabila nanti kita temukan maka kita akan melakukan penindakan terhadapnya bersambutan Dan bila perlu nanti kita akan usut sampai kepada pihak perusahaan batubara Tempat di mana mobil-mobil truk ini mengambil batubara Untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Bisa ditutup, bahkan bisa dicabut izin usaha pertambangan Kolemik angkutan batubara terus bergulir hingga saat ini Yang menyebabkan jalanan menjadi kerap macet Karena aktivitas angkutan batubara di luar jam operasional yang telah ditentukan Terkait hal tersebut, masyarakat Jambi meminta agar para supir batubara mengikuti aturan jam operasional Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Sehingga tidak lagi terjadi kemacetan bahkan korban jiwa akibat kecelakaan Saat ini masyarakat Jambi khususnya daerah sekitaran mendalo kembali merasa terganggu Dengan adanya aktivitas lalu lalang, mobil batubara yang beroperasional di luar jam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bahkan kendaraan angkutan batubara juga seringkali menimbulkan kemacetan Khususnya daerah sekitaran Unja Mendalo hingga Simpang Rimbo yang kerap menjadi langganan kemacetan Padatnya lalu lintas ini dapat dilihat ketika menjelang sore hari Terkait hal tersebut, masyarakat berharap para supir angkutan batubara dapat mengikuti aturan yang berlaku Yaitu aturan jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Sehingga kedepannya kondisi jalan tidak mengalami kemacetan Dan tidak menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan Kan sudah ditetapkan oleh pemda Pemda masing-masing baik petang hari, maupun moro jambi Kota, salah satu provinsi jambi Boleh lewat kotubara? Boleh Cuma ada jamnya Jamnya 6 sore sampai jam 6 pagi Kalau tidak salah Boleh lewat masyarakat Kebijakan pemerintah terkait jam operasional angkutan batubara menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Di mana beberapa sopir batubara menilai aturan yang telah ditetapkan tersebut Terlalu berat dan menyulitkan khususnya bagi para sopir Yang menggantungkan hidup hanya sebagai sopir angkutan batubara Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakilin tim redaksi yang bertugas Saya undur diri sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita Akhirnya pelanggaran jam operasional dan muatan angkutan batubara belakangan ini Terus menjadi polemik di tengah masyarakat Meski pemerintah provinsi Cambi telah memperketat pengawasan terhadap angkutan batubara Namun hal ini menjadi pro dan kontra bagi para sopir angkutan batubara di Cambi Dikatakan oleh Pebri Seorang sopir angkutan batubara yang telah melakoni pekerjaannya lebih dari satu bulan ini menjelaskan Pihak perusahaan telah menjadwalkan jam operasional sesuai aturan pemerintah Pebri yang hanya mengantungkan hidupnya dari pendapatan menjadi supir angkutan batubara ini juga menegaskan Selama menjalani pekerjaan dirinya tidak pernah melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Pebri juga menambahkan mengenai peraturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Terasa lebih baik dari sebelumnya bagi supir angkutan batubara Dimana sebelumnya jam operasional dimulai jam 21.00 sampai dengan pukul 06.00 Kini dirinya dapat melanjutkan angkutan mulai pukul 18.00 hingga 06.00 pagi Pebri berharap kedepannya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi Bagi para supir batubara Karena dengan pekerjaannya ini Pebri berharap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya Untuk selama ini insya Allah belum pernah ada Belum pernah dalam pelanggaran Untuk pengaturan minyak memang pengisian minyak memang sudah dari PT Kami sendiri Kalau dalam perjalanan ya untuk sekarang ini ya lebih baik daripada yang kemarin Karena yang kemarin jam 9 baru bisa lewat Kalau sekarang jam 6 udah bisa lewat Sementara itu Bambang Hardinata Yang juga seorang supir muatan batubara mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Menurutnya kondisi saat ini dengan pengawasan yang ketat juga akan sulit melakukan pelanggaran Bambang menambahkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dinilai cukup menyulitkan dirinya Bambang juga menjelaskan penyebab kemacetan yang terjadi bukanlah dari truk pengangkut batubara Melainkan jumlah kendaraan roda 4 yang kini semakin banyak jumlanya Karena menurutnya muatan batubara sudah beroperasi sejak lama Namun tidak terjadi kemacetan seperti sekarang Bambang juga berharap pemerintah dapat sedikit melonggarkan peraturan bagi kendaraan muatan batubara Dan adil dalam membuat kebijakan Karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari perusahaan batubara Untuk mau lewat siapnya takut juga kan Tentang-tentang ditangkap Ya gimana mau dilanggar Ya udah Jadi kalau untuk saya pribadi alhamdulillah tidak ada Untuk harapan kebijakan pemerintah ke depannya adalah Agar pemerintah itu adil lah Ya kami ini sebagai lipel batubara Atau supir batubara lah Yang berhantungan hidup di sini Jadi mayoritas Jambi ini Semua supir Jambi ini mayoritas dihubungan pada Bawa Kambang membuara ini Terima kasih telah menonton!